Harga komoditas bumbu dapur di pasar-pasar tradisional kebupaten Tuban, Jawa Timur terus merangkak naik. Sejak sepekan terakhir, harga bawang merah dan bawang putih sudah mengalami kenaikan tiga kali. Stok komoditas bumbu dapur di pasar baru kota Tuban masih melimpah. Namun banyaknya stok tidak membuat harga stabil. Justru sebaliknya harga komoditas pertanyaan ini naik hingga 150%. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada bawang merah. Dalam sepekan terakhir, bawang merah sudah naik tiga kali. Dari harga Rp11.000 per kilogram, pekan lalu hari ini sampai pada harga Rp25.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih kini telah menyentuh harga Rp14.000 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya berkisar Rp10.000 per kilogram. Sebaliknya harga cabai yang sempat melambung hingga Rp100.000 per kilogram, kini mulai kembali stabil. Cabai rawit merah kini kembali pada kisaran harga Rp30.000 per kilogram. Cabai rawit hijau Rp10.000 per kilogram. Dan sementara cabai keriting merah pun kembali stabil Rp14.000 per kilogram. Para pedagang mengaku tidak tahu-menahu penyebab harga komoditas bumbu masak melambung tinggi. Mereka terpaksa menaikkan harga karena harus menyesuaikan harga dari pemasok barang yang juga naik. Apa aja ini Bu? Cabai merah sama cabai putih. Kalau bawang merah sekarang bagaimana? Rp5.000 per kilogram. Iya. Kalau bawang putih? Cabai putih Rp14.000. Kalau cabai gimana Bu sekarang? Sekarang gurun banyak. Sekarang bawang bu cabai rawit ini? Rawit Rp30.000. Kalau yang hijau? Yang C Rp10.000. Kalau yang ini besar ini? Yang peting, peting Rp14.000 per kilogram. Selain bumbu masak, komoditas sayur-sayuran juga mulai merangkak naik. Di antaranya tomat yang sebelumnya Rp4.000 per kilogram, kini menjadi Rp6.000. Sedangkan wortel kini dijual Rp5.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya Rp4.000 per kilogram. Dari Tumban, Heri Setiawan melapati.